Kalau sebelumnya kita tuh pernah bahas ROG Flow, tepatnya di bulan April 2021, maka kali ini Pichel kedatangan lagi nih, sebuah seri terbaru dari ROG Flow yang bawa beberapa penyegaran, terutama di bagian internalnya. Dan juga secara luaran sih memang nggak terlalu berbeda jauh ya dengan model sebelumnya. Tapi Pichel di review kali ini tuh penasaran, apakah model ini masih layak dipertimbangkan atau malahan nggak dipertimbangkan sama sekali? Oleh karena itu kita akan bahas tuntas laptop ini untuk cari tahu. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop gaming yaitu ROG Flow X13 GP301RA. Di laptop yang versi tahun lalu itu kan datang dengan diskri GPU yang tergolong masih mid-class. Nah, kali ini ROG itu coba eksperimen baru, yaitu memperkenalkan varian ROG Flow yang hanya mempergunakan integrated GPU nih. Walaupun gitu, memang laptop ini tetap digadang-gadang dapat jadi partner game teman-teman sekalian. Untuk stresifikasi laptopnya ini sebagai berikut. Yang pertama adalah prosesor AMD Ryzen 7 6800HS, RAM 16GB LPDDR5, dual channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe sebesar 512GB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memory sebesar 512GB, layar IPS panel touchscreen 13,4 inci 8bit, dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA, dan refresh rate sebesar 120Hz. Dari segi tampilan dan juga desain sih, ini nggak ada bedanya dengan ROG Flow X13 yang sudah pernah Pichel review tahun yang lalu. Mulai dari warna hingga bentuk fisiknya tuh nggak ada bedanya sama sekali. Dan hampir di seluruh permukaan bodinya tuh laptop gaming ini tuh mempunyai tekstur bergelombang, dengan motif yang kayak besar dan agak kasar pada bagian display covernya, serta bagian bawahnya. Dan nggak apa juga ada motif yang lebih kecil serta halus di bagian area palm restnya. Dan masih bicara soal tampilan nih ya, Pichel bisa bilang kalau laptop ini tuh kesannya kayak polos banget. Untung aja tuh ada motif-motif yang barusan Pichel bilang tadi, tapi tampilan di sisi bawahnya memang ini masih agak tergolong rame ya. Walaupun begitu memang pada sisi ini tuh hanya akan ada 5 bump karet, itu ya kaki-kaki karet, yang menjadi kaki-kaki untuk seluruh handphone laptop ini. Dan nggak lupa juga ada grill ventilasi yang dibuat tepat di atas kipas-kipas pendingin laptop ini. Namun biarpun sekilas memang terlihat biasa aja, ROG tetap menyematkan tuh identitas gaming pada laptop ini. Seperti contohnya plat metal kecil di bagian kiri bawah dari display covernya, yang berisi logo dan juga teks Republic of Gamers, Establish 2006, serta ukiran logo ROG yang tersemat secara halus di area palm rest sebelah kanannya. Sementara untuk dimensinya sendiri, ini tuh hanya berkisar di 29,9 x 22,2 cm, dengan ketebalan sebesar 1,58 cm, dan berat hanya 1,58 kg. Secara ukuran sih memang ya, ini tuh bentuknya mirip banget kayak buku-buku begitu. Ditambah lagi berat dengan yang hanya 1 kg, jadi membuat gampang banget deh untuk kita yang suka mobilitas. Sayangnya memang desain yang imut-imut ini juga nggak lepas dari kekurangannya. Ya salah satunya adalah coating bodinya, yang meskipun halus dan juga terkesan premium, tapi tetep aja nih, masih bisa gampang banget terkena cap-cap sidik jari gitu. Demikian juga untuk soal build quality-nya. Meskipun keseluruhan memang penampang bodi luar laptop ini terbuat dari campuran logam magnesium aluminium gitu, namun nggak mencegah adanya flex-flex pada area yang cenderung berbidang lebar. Tapi paling nggak, karena memang sudah menggunakan akan material logam, maka durability laptop gaming ini akan menjadi jauh lebih baik. Apalagi dibandingin dengan laptop-laptop yang berbahan plastik. Terakhir untuk di bagian yang paling penting di bagian desain adalah IO port, yang dimana terletak di sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Mulai di sisi kiri nanti kita akan menemukan 1 port full HDMI 2.0b, 1 combo audio port 3.5mm, 2 limitator untuk power dan juga baterai status, dan 1 port ROG XG Mobile Interface, yang terdiri dari 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, dan juga 1 port PCIe 3.0x8 atau X8. Buat yang belum aware, port ROG XG Mobile ini sendiri itu nanti kita bisa hubungkan pada device ROG XG Mobile yang terdiri dari discrete grafik dan juga beberapa tambahan port. Tapi karena kita nggak ada unitnya, jadi kita hanya akan spesifik bahas laptopnya aja. Sedangkan nanti di sisi kanan dari laptop, kita akan menemukan 1 tombol power, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, yang sudah support akan fitur DisplayPort 1.4 dan juga Power Delivery. Setup portnya sih, Pichel bilang, rasa udah kayak cukup lah ya, mengingat kalau desain laptop ini tuh kan memang ngejar dari sisi portabilitasnya. Tapi meskipun begitu, memang port-port yang disematkan pada laptop ini juga sudah termasuk yang tergolong IN. Walaupun, lagi-lagi ya, tetap aja nggak ada. Itu tuh Thunderbolt. Tau lah kenapa. Di bagian layar laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan glossy finish berukuran 13,4 inci yang memiliki aspek rasio 16 berbanding 10 dan resolusi WUX GA atau 1920 x 1200 dengan refresh rate sebesar 120 Hz dan response time sebesar 30 ms. Panelernya ini juga diproduksi oleh Sharp dengan kode SHP1558 atau LQ134N1JW55 yang memiliki color depth 8-bit dengan color akurasi sebesar 72,1% DCI-P3, 100% sRGB, dan 69,8 Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini tuh mampu menghasilkan hingga 500 nits dan juga kontras rasio 1500 berbanding 1. Dari segi kualitas produksi gambarnya sih, kalau memang Pichel bilang ya, ini tergolong standar aja. Color gamut yang dimiliki oleh layar laptop ini sendiri masih di level menengah. Walaupun memang warna-warna yang dihasilkannya, kalau kita lihat sekilas masih terlihat vibrant, baik saat kita bermain game ataupun pada saat kita sedang menonton video. Gimana ini memiliki kontras yang cukup pekat. Cuma ya nggak bisa dibandingin juga, kalau bandingin sama OLED, jauh bos. Tapi seperti yang sudah-sudah, Pichel nggak menyarankan teman-teman yang membutuhkan akan akurasi tinggi ya, layar yang dengan color akurasi yang tinggi ini tuh untuk menjadikan laptop ini sebagai pendamping kesehariannya lah. Karena takutnya kebentur di situ sih, color akurasinya standar aja. Nanti layarnya ini sendiri dibalut dengan bezel yang tipis, yaitu 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,9 cm di sisi atas, dan juga ditemani dengan sebuah webcam di bagian tengah. Plus juga untuk bezel bawah sebesar 1,5 cm yang terdapat tulisan ROG Flow berwarna hitam, yang sebenarnya hanya bisa kelihat kalau kita kena dengan sinar matahari ataupun cahaya. Nanti bezel dengan layarnya ini sendiri akan tersambung kepada bodi laptopnya melalui dua buah engsel yang terpisah di sisi kiri dan kanannya. Engselnya ini tergolong kaku, tapi masih bisa kita buka juga dengan satu tangan. Dan engselnya ini nanti juga bisa membuka hingga 360 derajat, yang membuat laptop ini bisa kita posisikan dengan fleksibel. Itu contohnya posisi laptop yang kayak standar, posisi docking, posisi kayak tent, ataupun posisi tablet mode. Selanjutnya untuk input device, laptop ini sendiri dilengkapi dengan setidaknya 3 input device dan juga 1 security input. Input device yang pertama yaitu adalah keyboard, dimana saat ini laptopnya ini mempergunakan keyboard bertipe chiclet dengan keycaps berukuran 1,5 cm yang berwarna hitam dan juga ditemani dengan font berwarna putih ke buah-buah. Piling feedback keyboardnya ini masih bisa dibilang senyap dan juga nggak terlalu berisik. Dan dengan key travel yang juga pas, sehingga membuat keyboardnya ini enak banget buat kita pakai bermain game ataupun untuk mengetik. Dan seperti kebanyakan laptop ROG, keyboard laptop ini juga sudah dilengkapi itu dengan backlight yang di sisi lain sayangnya belum RGB. Backlight keyboardnya ini masih berwarna putih dan hanya mendukung akan 3 tim dari Aura Sync. Nanti baik tim ataupun tingkat kecerahannya bisa kita atur tuh, via aplikasi Armory Crate, ataupun dengan shortcut tombol F4 untuk mengganti akan tim Aura Sync-nya, atau kita pakai F2 dan F3 untuk atur tingkat kecerahan dimana ini menawarkan sebanyak 3 tingkat kecerahan. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboard ROG Flow X13 GP301RA. Check this out. Untuk input device kedua, yaitu adalah touchpad, dimana memiliki ukuran 10,6 x 6,3 cm dan berada tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Secara tombol pun, ini tuh nggak ada tombol fisik yang terlihat di sini, sehingga overall terlihat lebih sleek dan juga bersih, ditambah juga dengan warnanya yang dibuat serupa dengan area palm rest-nya, plus corak juga diagonal yang halus. Membuat touchpad-nya tuh seperti menyatu dengan palm rest-nya. Suara clicking-nya sih, Pichel bisa bilang tergolong agak kasar, tapi masih belum bisa dibilang terlalu berisik-risik amat. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh. Pichel coba kasih contoh suara feedback dari touchpad ROG Flow X13, GP301RA. Next, di bagian input device, seperti yang sudah Pichel mention tadi di awal, bahwa layarnya ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar sentuh, yang sudah support hingga 10 titik sentuh. Dan untungnya, dalam paket penjualannya, kita sudah disediakan juga, Asus Pen 2.0, jadi kita nggak perlu lagi tuh, akan ribet-ribet nyari stylus yang support untuk layar laptop ini. Oh iya, yang mau tahu soal Asus Pen 2.0 ini tuh, Pichel sudah pernah bahas sebelumnya di video Asus, yang contohnya kayak expert book gitu ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau lihat, bisa klik link di atas sini aja. Atau bisa juga di kolom deskripsi sih. Pokoknya, enak lah buat dipakai ngedesain. Nanti footage-nya kita juga buat sih, gambar-gambar gitu. Nggak lupa juga, pada laptop gaming ini, nanti terdapat sebuah security input berupa fingerprint sensor yang diletakkan pada tombol power-nya yang ada di samping. Sensor ini sendiri, walaupun secara ukuran tuh tergolong kecil, namun akurat dan masih cepat lah dalam membaca sidik jari yang sudah kita daftarkan. Jadi ini akan memudahkan banget waktu kita untuk login kepada Windows. Di bagian performa, laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor AMD 6000 series dari arsitektur Zen 3 Plus-nya AMD, yaitu AMD Ryzen 7 6800HS yang memiliki arsitektur 6nm dan dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual. Nggak lupa juga, untuk TDP-nya ini sebesar 45W. Dan juga untuk prosesor ini sendiri, memiliki base frekuensi 3,2 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,75 GHz. Untuk secara software, memang laptop ini sendiri sudah dibundling nih dengan operating system dari Windows, yaitu Windows 11 dengan build number 22000.778. Dan sebagai pelengkap juga di bagian software, seperti saudara-saudara yang lain di klaimnya ROG, maka laptop gaming ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Armory Crate, yang di mana ini dilengkapi dengan beberapa setup, seperti contohnya setup profile Windows, silent, balance, turbo, dan juga manual. Tapi ada yang catatan ya, kalau untuk khusus yang mode turbo, ini harus kita aktifkan dalam mode laptopnya tuh terhubung kepada adapter listriknya. Dan lagi-lagi teman-teman, karena ya memang PCL emang nggak cukup puas ya, cuma dapet spek-spek gitu doang, maka kita akan uji. Gimana sih performa dari laptop ini? Dan dalam pengujian kali ini, seperti biasa, kita akan jalankan serangkaian benchmark, dan untuk laptopnya sendiri, kita akan set di pada mode turbo, di Armory Crate-nya, dan masih tetap kita colokin kepada arus listrik. Dan untuk pengetesan pertama, kita mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor rata-rata 12.205 poin untuk CPU multi-core, dan 1.517 poin untuk CPU single-core. Sehingga ini menghasilkan MP ratio sebesar 8,05 kali. Dan kemudian untuk Cinebench R20, dan dalam tiga kali pengujian, ini menghasilkan skor rata-rata, yaitu 4.980 poin. Berikut ini, merauk kebandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk rendering TSBMW di aplikasi Blender, maka laptop ini sendiri dapat menyelesaikan satu frame dalam tiga kali pengujian, dengan waktu rata-rata 3 menit 27 detik untuk CPU test, dan 5 menit 41 detik untuk CPU test. Berikut ini, merauk kebandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya, untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.939 untuk Essential, 9.810 untuk Predictivity, dan 8.397 untuk Digital Content Creation. Secara rata, laptop ini sendiri mendapatkan skor sebesar 6.924. Berikut ini, terlalu berbandingan dengan laptop dan PC yang pencarian review. Di sektor grafis, ini tuh yang sebenarnya jadi titik besar pertanyaan e-cel. Dimana laptop ini tuh hanya memiliki integrated GPU yang menjadi andalan pada laptop gaming ini. Dan, GPU yang dipilih juga adalah AMD Radeon 680M, yang dimana ini memiliki 12 Computation Unit, dan terdiri dari 758 Unified Pipeline. Secara frekuensi pun, ini berada di 2.4 GHz, dan sudah menggunakan akan arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA 2. Dan, PC sebenarnya penasaran, karena di model yang lalu tuh dia kan pas pake diskret GPU gitu, GTX 1650 kalau nggak salah. Nah, makanya kita kali ini akan coba nih, uji performa GPU-nya dengan 3DMark Time Spy. Dan hasilnya, untuk grafik, ini mendapatkan skor sebesar 2.516, dan CPU skor sebesar 8.420, sehingga secara terata mendapatkan skor sebesar 2.811. Berikut ini, perbandingan dengan laptop dan PC yang terpenarikin. Gak lupa juga, kita akan tes secara real life gaming ya, kalau tadi udah benchmark, pake sintetik gitu, maka kita akan ngetes mempergunakan GPU-nya untuk gaming, yaitu AMD Radeon 680M tadi, dan kita setting untuk resolusi tetap di native resolution, mode-nya kita setting game tetap di turbo, dan kemudian untuk setting game, kita set semua pada rata kanan, dan gak lupa juga, kita tetap pastikan tercolok pada atus listrik. Dan untuk game yang pertama, yaitu GTA 5. Dengan native resolution, atau 1920x10, dengan setting very high, average frame rate di 52.9, dengan maksimum 67.2, dan minimum 44.1 FPS. Untuk CSGO, dengan active resolution, dan juga setting high, average frame rate di 97.8, dengan maksimum 159.8, dan minimum 62.7 FPS. Untuk Dota 2, dengan active resolution, dan juga setting best looking, average frame rate di 91.5, dengan maksimum 109.4, dan minimum 68.1 FPS. Untuk Viva 2.2, dengan active resolution, dan juga setting ultra, average frame rate di 99.8, dengan maksimum 124.3, dan minimum 15.9 FPS. Untuk N4 Speed Heat, dengan active resolution, dan juga setting ultra, average frame rate di 26.3, dengan maksimum 30.2, dan minimum 21.8 FPS. Untuk The Simpsons 4, dengan active resolution, dan juga setting ultra, average frame rate di 69.0, dengan maksimum 101.6, dan minimum 3.9 FPS. Terakhir, untuk Genshin Impact, dengan native resolution, dan juga setting high, average frame rate di 53.2, dengan maksimum 61.7, dan minimum 33.5 FPS. Selanjutnya, kita akan tes kemampuan renderingnya, via Adobe Premiere, mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan laptop ini sendiri, berhasil menerima proyek 15 clip 4K, dengan format H.264, dan juga preset quality 4K, dalam waktu 6 menit 14 detik. Berikut ini, perolongan bandingan dengan laptop, dan PC, yang saya pernah review. di bagian storage, laptop ini sendiri, mempergunakan SSD NVMe, dari Micron, dengan kapasitas 512 GB. Storage ini juga, mempergunakan interface, PCIe 4.0, dan untuk menguji kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel pakai CrystalDisk Mark, dan hasilnya, untuk sequential 1 MB, dengan 8 task 1 thread, sebesar 3,24 GB per second, untuk membaca data, dan 3,15 GB per second, untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil, random 4 KB, dengan 1 task 1 thread, ada di 52,21 MB per second, untuk membaca data, dan 165,31 MB per second, untuk menulis data. Jujur aja nih, Pichel agak takjub sih, dengan performa GPU-nya. Jargon yang selama ini, mengatakan bahwa, sebuah laptop gaming tuh, harus memiliki diskret GPU, sepertinya mulai kayak harus dipertanyakan. Secara hasil sih, kalau Pichel tarik mundur, dari beberapa review ke belakang, maka menariknya laptop ini tuh, untuk urusan grafik, masih bisa berada di level yang sama, atau bahkan, berada di level yang lebih tinggi, daripada, seri yang flow tahun lalu. Yang dimana, secara-cara-cara menggunakan diskret GPU. Tapi ya memang, kalau untuk urusan computation gitu, dari CPU-nya jelas lah. Model kali ini, walaupun di Ryzen 7 aja, tapi udah bisa di atas performa, Ryzen 9-nya ROG Flow tahun lalu. Bener-bener langkah berani, dari AMD dan juga Asus, untuk implementasi ini. Apalagi, pastikan paradigma kita tuh, mikirnya, ini laptop kan, bakal lemot lah, daripada yang tahun lalu. Tahun lalu udah Ryzen 9, pake diskret, ini sekarang pake integrated, kemudian Ryzen 7, pasti oke. Apa-apaan nih Asus? Apa-apaan nih AMD? Pasti gitu. Jujur. Kemudian, untuk cooling systemnya sendiri, laptop ini tuh, dilengkapi dengan 2 buah kipas, yang berdesain ArcFlow, dari Asus, yang sudah mengusung akan fitur, self-cleaning cooling, 2.0. Yang diakini katanya, bisa membersihkan, jalur udara pada kipasnya sendiri, dan kita gak perlu repot-repot bersihin, katanya. Kedua kipas ini nanti, terhubung dengan heat pipe, kepada area chip CPU, dan juga GPU-nya, yang bertugas mengisap udara panas, dan membuangnya, melalui jalur ventilasi, di sisi kianan, dan juga area engsel layar. Dan sebagai pelengkap, di bagian cooling systemnya, laptop ini sudah menggunakan, akan thermal grizzly liquid metal, sebagai pengantar panas, antara chip CPU, dan juga GPU, dengan panel heat pipe-nya tersebut. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, maka pichal tes laptop ini, dalam ruangan ber-AC, di suhu 24 derajat celcius, dan performanya pun, pichal set tetap di mode balance, dan tetap dalam kondisi, kita colokin listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh, berada di angka 0,9%, dengan frekuensi yang berada di 2,2 GHz, hingga ke 2,3 GHz, yang sesekali spike, hingga ke 4 GHz. Untuk daya yang dipergunakan, juga berada di rata-rata 3,6 Watt, dan suhu yang berada di 41 derajat celcius. Kemudian saat kita stress test dengan naida 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik di level 4,1 GHz, dengan suhu inti hingga ke 82,8 derajat celcius, dengan daya sebesar 63 Watt. Kemudian selang sekitar 2 detik, maka kondisi ini langsung drop ke level 47 Watt, dan dengan suhu di 79 derajat celcius, yang berada juga di frekuensi mulai dari level 3,9 GHz. Lalu setelah pengetesan juga berjalan sekitar 6 menitan, maka Watt-nya kembali drop di level di bawah dari TDP-nya, yaitu 43 Watt, dengan suhu yang malah naik ke level 91 derajat celcius, dan juga frekuensi di 3,7 GHz. Kondisi ini sebenarnya nanti terus melanda itu, dengan power yang stabil mulai masuk di 35 Watt, dengan suhu di 79 derajat celcius, dan frekuensi di 3,5 GHz. Setelah stress test berjalan selama 10 menit, maka Pichel ubah settingan laptop ini ke mode turbo, dan dayanya itu langsung melonjak sesaat ke 59 Watt, dan langsung turun perlahan ke 57 Watt. Suhu intinya juga melonjak hingga ke level 95 derajat celcius, dan juga untuk frekuensinya bahkan memang naik bisa ke 4 GHz. Suhunya ini nanti tetap stabil selama 3 menit, dan setelah itu baru suhunya drop hingga ke level 89 derajat celcius, dengan power yang juga turun ke 51 Watt, dan frekuensi di 3,85 GHz. Dan keadaan ini tetap bertahan selama hingga akhir pengetesan lah pokoknya. Nggak sampai di situ aja, karena memang saat stress test kita seperti biasa uji temperatur body laptopnya, dan kalau untuk area sekitar keyboard, maka panasnya ini terfokus pada area sekitar engsel layar. Hal ini disebabkan oleh karena letak dari ventilasi exhaust fan-nya, di mana di area ini memiliki panas rata-rata di 40,8, dengan titik terpanas yaitu di 53,8, dan terendah di 31,9 derajat celcius. Sedangkan dari sisi bawah laptop, titik terpanasnya itu berada di area spot yang sama dengan sisi atasnya, yang menjadi tempat keluarnya akan udara panas. Di area ini sendiri memiliki panas 39,2, dengan titik terpanas di 47,9, dan terendah di 31,6 derajat celcius. Jadi kalau secara urusan-urusan panas ya, kecil bisa bilang memang kalau kita ngandelin akan mode balance-nya, maka dia nggak akan bisa ngeluarin performa yang maksimum. Apalagi kalau kita geber begitu, maka udahlah tong otomatis dia akan throttling lah gitu. Tapi kalau misalnya kita naikin kepada mode turbo, maka kita akan dikasih headroom yang lebih baik, dan juga memang dengan kinerja cooling yang jauh lebih meningkat lah. Tapi tetap aja, dengan kondisi seperti ini memang hampir menyentuh akan threshold maksimum dari prosesornya nih. Jadi, sebisa mungkin kalau bisa pakai cooling pad ya, daripada kenapa-kenapa. Untuk sektor audio, laptop gaming ini sendiri dilengkapi dengan 2 buah speaker stereo di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah dari laptop ini. Speaker ini juga sudah menggunakan akan teknologi virtual 5.1.2 channel surround sound yang dipower ataupun ditenagai dari Dolby Atmos, yang katanya sih bisa membuat teman-teman merasa seperti berada di tengah-tengah game yang sedang dimainkan. Ya, so far sih selama pengetesan, Pichel merasa memang suara yang dihasilkan speaker laptop ini jauh lebih bagus dipandingkan laptop-laptop pada umumnya. Suara bassnya juga tergolong ada, walaupun levelnya biasa aja. Ya, tapi at least ada lah gitu. Jadinya suara-suara gamenya terasa lebih imersif lah. Dan saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya itu dapat menghasilkan suara rata-rata 86dB dengan maksimum hingga ke 93,4dB. Dan bagi teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari laptop ROG Flow X13 GP301RA. Check this out. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam 0,9MP yang lewat merekam video HD 720p 30fps atau foto sebesar 1280x720px. Nanti pada saat dioperasikan, akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Secara hasil sih, webcamnya ini tergolong B aja. Malahan cenderung kayak banyak noise kalau kita gunakan pada kelingkungan yang minim ataupun kurang lah cahayanya. Tapi kalau misalnya kita pakai dalam kondisi yang normal-normal aja, masih acceptable lah menurut feature. Daripada penasaran, berikut ini deh. Merupakan contoh hasil video dari webcam ROG Flow X13 GP301RA. Ini dia hasil dari webcam laptop ROG Flow JV301RA. Gimana teman-teman? Ini dalam setting 720p 30fps. Dan di depan jauh lagi ada softbox nih. Keliatannya softbox tuh. Kita pinggirin dulu biar nggak mantul. Nah, softbox juga dari kiri, dari depan. Terus di belakang juga ada yang edit tuh si Ray. Ada yang buka pintu. Jadi gimana suaranya? Kedengeran nggak? Di sebelah kanan-kiri kameranya ini ada mikrofon 2 biji. Jadi, apakah suaranya masuk dengan enak, dengan bagus? Nanti kita lihat editingnya. Tapi yang jelas produksi gambarnya lumayan oke. Terang. Warna kulit juga natural. Nggak tahu gimana-gimana. Kalau yang jauh-jauh lihat di sini sih, apa sih namanya nih? Noise-nya juga minim. Nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Tapi ada sih, cuma nggak kelihatan. Tapi karena mungkin posisinya lagi terang juga kali ya. Ya, so far, so good. Enak, bisa dipakai macam-macam. Yang jelas, laptop gaming, ada kameranya. Itu udah bagus banget. Biasanya laptop gaming, nggak ada kameranya. Oke, thank you teman-teman. Dan untuk urusan konektivitas, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Mediatek, yaitu MT7922 yang sudah support Wi-Fi 6E 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chip-nya juga sudah support akan triple frekuensi yaitu 2.4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi mungkin buat kita yang butuh koneksi yang lebih stabil, juga sayangnya nggak disediakan dalam paket penjualannya karena tidak ada port LAN baik dalam laptop gaming ini ataupun dalam dongle-dongle segala macam. Tapi kalau misalnya kita punya dongle yang dari Type-C ke LAN sih bisa aja sih. If there is a will, there is a way. Kalau udah kemauan, pasti ada jalan. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C41N2009 dengan kapasitas 62.000 mWh dan berbahan lithium polymer. Dan dalam pengujian baterai mempergunakan-akan PCMark 10 dengan Scanner Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 7 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Feature rasa sih, daya tahan baterainya segini sih tergolong mediocre lah dan nggak bisa juga bisa sampai full seharian. Jadi, mau nggak mau tetap harus bawa charger nih mana-mana. Dan kemudian kalau misalnya kita tes dalam mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 29 menit dari 98% hingga ke 3% baterainya. Nah, kalau ini Pichel yang agak bingung nih karena kapasitas baterainya ini berada di level yang sama dengan ROG X13 yang tahun lalu. Tapi waktu itu kan memang Pichel sempat tes dalam mode performance laptopnya tuh bisa bahkan bertahan lebih dari 2 jam dengan setup yang diskret GPU dari ya geng ijo gitu. Tapi itu yang bikin Pichel bingung. Kenapa laptop ini malahan lebih boros ya? Padahal hanya menggunakan niti-niti GPU aja gitu. Hmm, tanya kenapa. Sedangkan untuk pengisian dayanya nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20V 5A dengan total daya 100W. Dan untuk pengisian dayanya sendiri dari 1,8% hingga ke 97,8%. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 43 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Nanti untuk charging portnya sendiri teman-teman bebas tuh pilih menggunakan port USB Type-C yang mana di laptop ini. Jadi nggak ada dedicated charging portnya. Tapi menarik karena kalau ada Type-C kita bisa pakai charger-charger handphone zaman sekarang lah. Ya kan? Kayak Pichel ada charger itu yang 65W. Harusnya bisa cuma mungkin durasinya yang lebih lama. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya yaitu kemampuan upgrade dari laptop ini. Yang sayangnya hampir nggak ada opsi upgrade untuk laptop ini. Pada bagian memori nanti modul RAM-nya sendiri semua sudah dalam keadaan menyatu dengan motherboard-nya. Jadi nggak ada lagi tuh opsi ataupun kemungkinan untuk upgrade pada bagian ini. Dan kita harus puas dengan setup RAM yang dibuat ROG untuk laptop gaming ini. Sedangkan di bagian storage hanya tersedia sebuah slot NVMe bertipe 2230 atau yang paling pendek yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe berkapasitas 512GB. Opsi upgrade hanya dengan mengganti modul NVMe yang sudah ada dengan modul lain yang berkapasitas lebih tinggi. Namun yang jadi PR-nya nih memang untuk NVMe ukuran segini tuh agak PR ya nyarinya. Dan juga kalau pun ketemu pasti jauh lebih mahal harganya dibandingin NVMe biasa yang panjang. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut bag pribadi Pico, laptop ROG Flow X13 GP301RA merupakan sebuah laptop gaming yang mencoba nih melakukan gebrakan baru di ranah yang memang mereka kuasai. Di samping itu juga kita perlu nih kasih apresiasi kepada AMD dan juga apa ya Asus lah. Karena mereka berhasil kolaborasi dan juga berhasil menikung akan tim biru dari segi inovasi dan juga teknologi. Gimana tim biru? Sudah bisa nggak grafik-grafiknya tuh digeber kayak begini? Oh iya tapi kan mereka juga mau ngeluarin ya. Hmm penasaran. Tapi kalau kita bicara soal display-nya memang untuk sekarang ini Pecel rasa kita nggak usah minta-minta lebih dulu ya. Karena seperti yang sudah Pecel bilang tadi bahwa GPU yang digunakan pada laptop ini juga masih menggunakan spek yang belum terlalu kuat lah buat kita geber di laptop-laptop gaming dengan spek high-end. Bakal lebih PR nih kalau misalnya GPU-nya tuh ditandemin sama layar yang kayak spek luar tuh. di mana spek luar udah kasih UHD+, sedangkan kita kan masih WUXGA ya. Secara harga sih laptop ini sendiri dibanderol dengan harga 20 jutaan untuk spek yang khusus Pecel review kali ini. Kalau di web Asus sih ada yang memang pake spek Ryzen 9 juga tuh yang 6900HS dan juga GPU AMD Radeon 680M. Namun Pecel belum ada ke spil tuh untuk harga yang spek tadi tuh yang Ryzen 9. Jadi sementara ini Pecel cuma bisa provide harga untuk yang spek Ryzen 7 aja dulu. Harganya ini sendiri sih tergolong wajar ya. mengingat fleksibilitas yang ditawarkan oleh laptop ini plus juga dengan opsi untuk upgrade via port XG Mobile tadi. Tapi ya jadinya memang butuh nabung lagi nih buat beli XG Mobile-nya. Tau kan harganya kan? Bisa kayak 20-an something sampai 30 gitu. Apalagi yang RTX 3080 atau yang AMD Radeon 6950 690 apa 6850 ya? Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek di description yang Pecel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita yaitu pecelmediagroup.com Pecel juga mau ingetin buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game bisa kunjungi juga kok YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pecel Main Game ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang Rade Pecel yaitu BMG Fans. Jadi itu deh video Pecel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Serupa tapi tak sama. Ini kayaknya yang tagline-nya itu kali ya. Serupa tapi tak sama. Terima kasih telah menonton!